Akhir-akhir ini, beredar foto yang memperlihatkan transformasi mengejutkan dari tubuh pemeran Black Panther, yaitu Chadwick Boseman. Dalam foto tersebut terlihat dirinya yang lebih kurus dari sebelumnya. Dalam beberapa foto, bahkan terlihat dia sampai menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Dan foto terbaru memperlihatkan dirinya berada di rumah sakit yang berlokasi di Santa Monica Medical Center, menaiki kursi roda dan dibantu perawat untuk mendorongnya. Hal ini tentu memunculkan rasa cemas dan rasa khawatir dari para fans, terutama fans Black Panther sendiri. Mereka takut hal buruk akan terjadi dan berimbas pada proyek Black Panther 2 nanti. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Chadwick Boseman mengidap suatu penyakit yang parah? Atau transformasi ini untuk peran yang dia mainkan? Buat kalian yang penasaran, selamat datang di Marvel Indo dan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi tubuh Chadwick Boseman. Chadwick Boseman terkenal karena perannya sebagai tecala di Marvel Cinematic Universe. Dan sekarang para fans sedang ramai membicarakan aktor itu karena berat badannya yang mengalami penurunan drastis. Boseman melakukan debut pertama di MCU pada tahun 2016 di film Captain America Civil War. Kemudian dia kembali 2 tahun setelahnya dalam film solo Black Panther. Yang dianggap sebagai salah satu film terbaik dari MCU. Tecala juga memiliki peran penting dalam Avengers Infinity War. Tetapi ia tidak selamat dari serangan Snap Thanos. Dan setelah Hulk mengembalikan Snap dalam Avengers Endgame, ia bergabung kembali ke dalam pertempuran melawan Thanos dan pasukannya. Sekarang kita tinggal menunggu film solo berikutnya yang berjudul Black Panther 2. Dijadwalkan untuk rilis tahun 2022 nanti yang rumornya akan memunculkan karakter terkenal seperti Namor dan Dr. Doom. Dan karena kondisi tubuh Chadwick Boseman yang menyedihkan, fans khawatir dengan nasib film kedua nanti. Sebenarnya kehilangan berat badan secara drastis merupakan hal wajar bagi para pemain film. Hal ini dilakukan untuk mendukung peran yang akan dia mainkan. Dalam dunia Hollywood sendiri, seringkali para aktor mengurangi berat badannya atau sebaliknya, menambah berat badannya untuk mendalami peran yang dia mainkan. Contoh yang paling terkenal, ada Chris Hemsworth yang mengurangi berat badannya secara drastis untuk peran dalam film In the Heart of the Sea bersama Tom Holland juga. Dalam film tersebut, pemeran Thor itu diceritakan mengapung di atas laut selama berhari-hari saat berburu ikan paus terkenal yang dipanggil Moby Dick. Tentu demi peran itu, dia harus mengurangi berat badannya yang semula kekar berisi menjadi kurus kering karena tidak makan berhari-hari di atas kapal. Contoh lain ada pemeran Batman The Dark Knight Trilogy, yaitu Christian Bale yang rela mengubah tubuhnya menjadi kurus kering dalam film The Machinist tahun 2004 silam. Dan dia harus membentuk tubuhnya kembali menjadi kekar untuk film Batman Begins yang dirilis tahun 2005. Dan yang mengejutkan pada tahun 2013 kemarin, Bale menjadi gendut untuk memarankan karakter bos penipu kelas kakap dalam film American Hustle. Dan masih banyak lagi hal serupa yang dialami oleh aktor terkenal khususnya para pemain superhero. Yang dibajibkan menjaga kondisi tubuh mereka agar tetap memiliki berat badan dan otot kekar demi karakter mereka. Hal seperti inilah yang membuat Hugh Jackman memutuskan keluar dan pensiun dari karakter Wolverine. Karena dia merasa sudah berat bagi pria seusianya untuk menjaga otot dan latihan berat setiap hari demi menjadi Wolverine. Nah, sedangkan dalam kasus Chadwick Boseman sendiri, transformasi tubuhnya diduga juga karena peran yang dia mainkan. Bukan karena penyakit parah yang menggerogoti tubuhnya. Ya, kalian para fans bisa sedikit bernafas lega ketika mendengar kabar ini. Dilansir dari screenrend.com, hal ini Boseman lakukan demi proyek film berjudul The Five Bloods yang tadinya dijadwalkan rilis di bioskop namun batal karena covid dan dirilis di Netflix pada 12 Juni kemarin. Film ini dibuat oleh sutradara pemenang Oscar bernama Spike Lee dan menceritakan tentang 4 veteran Perang Amerika Vietnam berkulit hitam yang memutuskan kembali ke Vietnam untuk mengambil harta karun mereka dan mencari jasad dari pemimpin mereka saat perang yang bernama Norman dan diperankan oleh Chadwick Boseman. Dan dari sumber yang kami ambil, demi memerankan karakter Norman tersebut, Chadwick rela mengubah tubuhnya menjadi lebih kurus dari sebelumnya. Jika diantara kalian bertanya, apakah hal seperti ini berbahaya? Jawabannya tidak. Saat aktor akan mengubah bentuk tubuhnya, hal tersebut tidak akan dia lakukan sendiri. Banyak tim medis dan tim kesehatan terpercaya yang sudah dipilih sebelumnya dari pihak studio pembuat film untuk membantu menurunkan atau menambah berat badan seorang aktor. Mereka bisa mengajarkan bagaimana cara berdiet secara cepat dan aman. Lantas bagaimana dengan foto Chadwick di rumah sakit dan menaiki kursi roda? Nah, dalam foto tersebut, netizen yang mengambil gambar tidak mengetahui penyakit yang diderita oleh Chadwick. Dia hanya memotret dan menyebarkannya ke internet, bisa jadi Chadwick hanya mengalami kelelahan saat syuting atau hal-hal lainnya. Seperti yang kita tahu, bukan hanya orang kurus saja yang bisa sakit. Orang dengan tubuh ideal pun juga bisa sakit jika kondisi tubuhnya tidak maksimal. Dan demikian adalah penjelasan dari perubahan tubuh pemain Black Panther, yaitu Chadwick Boseman. Semoga dapat menjawab pertanyaan kalian mengenai kondisi kesehatannya dan perubahan atau transformasi tubuhnya yang semula kekar menjadi kurus kering. Silahkan menambahkan pendapat kalian di kolom komentar jika merasa penjelasan dari kita ada yang kurang atau semacamnya. Sekian dari Marvel Indo, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton!